Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah kalian tahu apa sih zakat itu? Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang perintahnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wa'akimus sholata wa'atus zakata warka'u ma'arroki'in Yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal Yang pertama adalah zakat fitrah Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan diri dari hal-hal yang telah mengotori puasa Selain itu menjadi bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu Serta berbagi kebahagiaan di hari raya Ketentuan dalam zakat fitrah itu terdapat pada hadis riwayat Rasulullah SAW Yang artinya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sokurma atau gandum atas orang Muslim Baik laki-laki dan wanita, anak-anak, dan orang dewasa Beliau memberitahukan untuk membayar zakat fitrah sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat idul fitri Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Zakat mal bertujuan untuk membersihkan diri dari harta yang dimilikinya Harta yang dimilikinya meliputi simpanan kekayaan Seperti uang, emas, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang, hasil laut, hasil sewa aset, dan lain sebagainya Jadi, untuk yang belum berzakat, yuk segera berzakat! Terima kasih telah menonton!